Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Jadi sesuai request kalian yang banyak banget 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 Dari dulu kalian minta ke aku untuk bikin video tentang fashion Dan ini adalah video pertama aku yang berhubungan dengan fashion Dan di video kali ini aku akan bikin fashion haul Jadi aku ngebukain banjian belanjaan aku Kayak clothing haul, fashion haul, ya udahlah itu sama aja ya Jadi nanti aku kasih tau aku belanjannya dimana biasanya Terus aku biasanya pilih model baju yang kaya apa dan lain-lain Kalo kalian penasaran aku beli outfit Alta Eja Tonton video ini sampe abis, oke? Oke jadi pertama aku beli dari brand Magnolia Magnolia, ini aku belinya di Tim 2, Ponek Indah Mall 2 Dan aku beli celana, model celana kayak gini Jadi ini tuh sebenernya celana Tuh, look at this Nih celana Cuman kalo dipake dia tuh kayak pake rok Padahal dia celana Cuman dia cuman setengah doang gitu loh Nih, ada bahan sifon Yang menutupi bentuk kaki kita Cuman ini bukan rok, ini celana Dan celananya itu Bahannya jersey dan stretch pinggangnya Tuh Ini enak banget, adem banget, pewe banget Dan waktu itu aku beli sekitar harganya 200an Aku lupa, 200 sekian Karena tekenya udah aku copot Sorry Terus abis itu, aku beli daleman Nih, turtle neck gitu, warna hitam Ini sangat-sangat-sangat berguna banget Karena aku kan suka pake blazer gitu kan Dan aku suka bingung dalemannya apa Nah, makanya aku beli ini Kenapa aku beli yang pro come Karena biar aku bisa pake turban Jadi aku belinya yang kayak gini Terus ini juga bahannya enak banget Stretch Dan gak Apa ya Gak terlalu ngetap gitu loh di badan Jadi ini masih agak longgar Ini brandnya masih sama Magnolia juga Dan aku beli harganya Harganya 200 Tapi waktu itu lagi diskon 30% Jadi berapa itu, langsung tidak aku lupa Oke, itu dulu dari brand Magnolia Sekarang kita lanjut ke brand selanjutnya Harganya aku beli dari brand Ed... 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 Bacanya apa ini? Ntar dulu Liat Google Translate dulu ya Ini di Google Translate French Berarti ini bahasa Perancis ya Bacanya kayak gini nek Oke Aku gak bisa bacanya Tapi brandnya adalah Etcetera Nah, kayak gitu ya Etcetera Kalo bahasa Indonesia Nih aku Beli Ucu banget Jadi kayak celana Karena bong-brong Cuman ada Nih liat ya Nih Ada ininya nih Apa sih namanya? Aku gak tau deh Ikat pinggang Hahaha Aku gak tau ini namanya apa Maaf banget ya Aku gak tau namanya Cuman liat deh Aduh aku harus berdiri kayaknya Nih Itu celana gitu loh Aduh 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 Tuh Jadi ini model celana Gondrong banget gitu Cuman Kalo dipake Dia begini Gak keliatan Oke Ini aku belinya di team 2 Aduh Harganya 4,5 Cuman Kalo itu lagi diskon 20% Hitung sendiri Berapa Aku gak tau Karena diskon Maka aku beli Dan celana model kayak gini tuh Jarang bingit Jarang bingit Gak deh Lucu banget Kayak kebayang gak sih Outfitnya tuh nanti pake daleman Warna hitam yang tadi Yang terlalu make aku Bisa pake turban Atau gak bisa beli kerudung biasa kayak gini Terus nanti pake shell Yang bermotif gitu Atau engga Pake kalung Atau engga Nanti pake topi Aduh lucu banget deh Cu banget Terus aku beli anting-antingan kayak gini Di H&M Karena kalo pake turban kan Kayak Aduh polos banget ya Kepala gue Harus dikasih aksesori sedikit gitu Yaudah pake anting deh Tapi dipasangnya tuh di luar turbannya gitu loh Kertanya gak sih Tapi bagus Gak alay Dan ini harganya cuma 30 ribu Dan ini ada di kasir Deket kasir Jadi yaudah aku ambil aja Gitu Selanjutnya Dari Bobo 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 Ini ada di Pondok Indah Mall 2 Dan aku beli kayak kemeja gitu Tapi aku tuh emang gak mau beli kemeja yang Dan polos doang gitu Jadi Pas aku liat Aduh lucu banget Motifnya juga kotak-kotak gitu Liat lucu banget kan Ini kebajinya kayak gini So cute Baunya tinggal pake jeans Atau gak pake Jeans denim Atau jeans hitam Terus ke topi Udah simple Selesai Tinggal jalan keluar Cus Jadi kalo misalnya lagi mager Pake OOTD-an yang ribet-ribet Tinggal pake ini aja Simple Casual Tapi Tapi tetep Kekinian Gitu Pansi gue Ini aku belinya yang size-nya M Karena size S kecil banget Jadi aku belinya yang M Terus abis itu Harganya 400 Oke next Aku beli dari Fashionlink X Black 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 In your area Aduh maaf banget Aku gak terlalu Gak terlalu tau brand ini Cuman aku taunya Ini adalah designer Fashionlink adalah toko yang isinya Baju-baju dari desainer-desainer terkenal Cuman itu harga dari situ Harga di toko itu standar Jadi harganya ada yang dari 200 Sampai yang jutaan juga ada Dan yang aku beli Ini tuh modelnya ada Modelnya Ketekan Dress Dress gitu Liat nih Lucu banget Ini tuh dressnya sampe mata kaki Jadi panjang Bukan short dress Ini adalah long dress Dan liat di bawahnya Cuman kan Ini kayak ada bahan pile Dan motifnya bunga-bunga Bunga-bunga Tapi kayak gak norak gitu Dan Ini tuh bisa banget dipake Kalo misalnya mau kondangan Tinggal pake lazernya warna putih Atau gak just warna putih Lucu banget Udah gak kuat kayak Kebayang gak sih? Lucu banget ya kan Kayak ini Pake heels udah Cus yuk kita kondangan Ya Dan Aku kira ya Waktu aku masuk ke toko itu Gila Ini sih designer Baju-baju dari designer Pasti mahal banget Dan aku kira ini harganya Sekitar 700 800 Tahunnya tau gak berapa? 475 475 Itu standar kan? Kayak Selucu ini Sebagus ini 475 tuh Menurut aku standar Dan Gak mainstream Oke Next Selanjutnya dari Cotton E Jadi Waktu itu Aku ada undangan fashion show Cotton Inc. yang kolaborasi sama Ria Miranda Dan Yaudah Pas lagi fashion show itu Cotton Inc. kan baru buka Disneyland City Itu lagi Diskon 30% Parah banget Diskon 30% Jadi Kayak Murah-murah banget gitu loh Jadi yaudah aku kayak kalap Terus aku beli baju Lucu banget Aduh Nih Pertama ini Tuh Lihat deh Ini tuh warnanya biru dongker Dan Ada pocket kayak gitu Warna kuning Kantong-kantongnya Dan ini adalah baju yang kayak Gue banget gitu Lihat Look at this Cute banget kan Bahannya katun Tapi gak Terlalu Tebel Cukup tebel Cuman Gak setebel itu juga Terus ada lainnya Warna kuning Dan ada talinya disini Jadi ini bisa dipake Untuk sekedar outer Terus pake daleman Atau enggak Yaudah Pake kayak gini Bawahnya pake celana warna kuning Atau enggak pake jeans Terus Sepatunya Cats Warna putih Terus pake topi Udah lah Itu gua banget Cuu banget kan Ini Aku belinya size S Harganya Aslinya 329 ribu Cuman waktu itu lagi dispen 30% Jadi berapa ya Tolong dihitung Aku bodoh sekali yang tekanya Jadi gitu langsung aja Oke Terus yang kedua Aku Beli Ini Ini modelnya kayak short dress gitu Cuman Lucu banget Ini ada Modelnya tuh off shoulder Jadi nanti aku bisa pake daleman warna Hitam Yang turtle neck Terus pake Turban Atau enggak pake kerudung biasa Diikat kayak gini Pake topi warna coklat Lihat ya Ini so cute Oke sekarang Mari kita unboxing Ini Aku sampe lupa Oh iya Aku Beli ini tuh enggak satu hari ya Enggak dalam satu hari aku beli ini Enggak Jadi Ini adalah Belanjian aku selama Tiga minggu Ya Kalo misalnya aku ke mall Kadang yaudah aku kayak Ih lucu Ya udah beli satu Ih lucu beli satu gitu Jadi pas dikumpulin kayak Aduh banyak banget ya Hilang kan malah Oke 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 Aku beli ini dari Dari Benka Ini lucu banget Modelnya Aduh kenapa ini Tetep Nih Nih Lucu banget kan Jadi dia tuh Kayak gini Modelnya Sebelah Satu sisi Di sini panjang Satu yang Sisi di sini tuh Pendek Terus lengannya lucu banget Lihat Tuh Kebayangkan Kalo dipake selucu apa Dan dari Benka itu tuh Modelnya tuh Unik-unik Lucu-lucu Tapi harganya standar Enggak mahal Harganya ini waktu itu aku beli Dua ratus Dua ratusan Dua ratusan Dua ratusan Dua ratus lapan puluh Ih lucu ini Dan ini Model kancingnya tuh Bukan yang di tengah gitu Tapi dia Model kancingnya Kesamping Jadi kerahnya ini aku suka Modelnya tuh Keyline Kerahnya Gicu Lanjut Ini Adalah Demeja yang kedua Tuh Lihat deh Kancingnya di sini Cuman banget kan Dan kenapa ini aku beli Karena ini modelnya tidak biasa Karena yang tadi aku bilang Kancingnya di sini Apakah kancingnya di sini aja? Oh tidak kawan-kawan Ini kancingnya sampe lengan Wow Unik sekali Ya kan Lucu banget kan Dan ini tuh harganya Dua ratus sembilan belas Cuman dua ratus sembilan belas Tapi selucu ini Tidak simple Tidak mainstream Tapi tidak mahal Gitu Oh iya Dari Benka ada di PIM 2 Dan aku belinya di PIM 2 Oke lanjut Aku beli kemeja lagi Kenapa aku beli kemeja-kemeja gitu banyak Karena Kadang tuh aku suka Maus OOTD yang ribet-ribet Jadi yaudahlah Kita beli kemeja aja yang simple Tapi Gimana caranya Kita cari kemeja yang tidak simple Modelnya Ngerti kan Maksud aku kayak tadi Yang kasih sampe Lengang gitu Masih ada modelnya gitu Jadi gak terlalu Gak terlalu B Gak terlalu B aja Simple tapi Modis Anjay Nih aku beli kemeja juga Denim gitu Look at please Ini lengannya balon Modelnya agak Ngembang gitu Aku suka model-model Lengannya kayak gini Dan Liat Yaudah Simple Tapi Tidak terlihat Sekinian Terus ini tuh bahannya juga adem Adem Kenapa aku tau ini adem Karena Karena Yaudah Pas aku pegang tuh kayak Nyamang Gitu Lanjut Lanjut Masih ada nih Apel Ini apa ya Oh cana Culi sampe lupa Gue beli apaan Ini sananya Lucu banget juga Dan aku banget Karena aku lagi suka banget kotak-kotak begini Itu Sampai aku ngomong kope Aku belum makan Aku lapar Oke ayo mari kita lanjutkan Biar cepet selesai Biar kita makan Biar aku makan Ini modelnya High West Dia nyampe sini Tuh Liat deh Kayak Kandinya Empat Di depan gini Terus yaudah tinggal pake Daleman Panjang yang Hitam Kemeja hitam Terus dimasukin Pake topi coklat Terus yaudah mari kita Terus pergi Terus sepatunya sepatu modal-modal dokmer Gitu Udah itu gua banget Gua banget gitu Makanya aku beli Karena aku suka dinget Liat Motifnya lucu banget Maaf hidung gue gatel Ini harganya Oh ini bukan dari Berry Benka Bu Duh Ini dari Pulo Ember Tapi aku masukin ke Bagnya Beri Benka Oke ini dari Pulo Ember Gaya 230 Kan biasanya celana-celana Kayak gini tuh Agak Mehong gitu kan Tapi pas aku liat Harganya 230 Yaudah langsung Ku beli saja Ku beli saja Kayak ini aku beli Calna jeans Tapi calna jeansnya Bukan yang biasa Bukan boyfriend jeans Bukan Chute brai juga Bukan skinny jeans Bukan rib jeans juga Jadi Aku beli jeans yang Tidak biasa Yang sangat lucu Jadi dia liat deh Bawahnya Lucu banget Iya kan Terus dia ada Model ini Di bawahnya Apa sih namanya Aku gatau Kalo misalnya kalian tau nih namanya apa Komen aja di bawah Karena aku gatau Liat deh Bawahnya begini Jadi kayak Yaudah Pake atasannya bisa apa aja Dan bawahnya Begini So cute Abis Abis Cucu banget Dan cari Suana jeans tuh Susah banget kan Kalian tau Tapi aku dapet Diberi BNK Kalian kalo misalnya mau Suana jeans yang lucu-ucu Beli di BNK Lucu banget Terus biasanya kan jeans Jeans kayak gini Apalagi yang ada model-model begini Kan bisa mahal ya Kayak 400-500 gitu kan Tadi ternyata Pas aku liat harganya Cuman 319 Jadi udah aku beli aja Jarang-jarang tau Kayak ada model yang Anti mainstream Tapi harganya tuh Tidak semahal itu Kayaknya Beri BNK tuh Emang T-O-P-B-G-T Cotton ink juga Lucu-ucu Dan harganya standar Cuman kalo misalnya Kalian mau yang modelnya Lebih aneh-aneh Itu di Beri BNK Dan harganya Masih di bawah Cotton ink menurut aku ya Terakhir aku beli Topi Karena topi aku yang merah ilah Jadi aku beli lagi Dan aku beli Ini Ini apa sih namanya Aku gak tau Coba komen di bawah Shell Bukan Shell orang yang begini Apa sih Gak tau aku lupa namanya Pokoknya beli yang kayak gini Ini Karena aku Pengen Pengen Kalo misalnya Pake baju yang terlalu simpel Yang yaudah Hitam-hitam Tinggal Pake ini Eh sorry sorry Pake ini Disini Modelnya kayak gini nih Terus yaudah kayak Jadi tidak simpel lagi Jadi Keren gitu Aduh Atau enggak Kayak gini Diikat kita Terus sepatunya warna merah Atau enggak putih Waduh Mantul dah Terus Aku beli topi ini Aku belinya di H&M Harganya Harganya Mana 150 H&M tuh topi-topi kayak gini Lumayan murah ya Biasanya topi kayak gini tuh Mahal 400-300 gitu Terus aku liat di H&M Harganya cuma 150 Yaudah langsung aku ambil aja Terus yaudah Tipe pake topi merah Maaf ya Makanya gak bener Cuman ya Begitulah Kalian kebayangkan Gayanya kayak apa Terus udah kayak Swag Inajis Oke sekian Coating lo aku kali ini Semoga ini bisa menjadi referensi kalian Dan kalian gak kepo lagi Aku kalo beli outfit dimana Itu udah kasih tau semuanya Dan harganya juga Itu masih standar ya Gak Gak terlalu mahal juga Tapi nanti aku akan bikin Coating haul yang harganya tuh Di bawah 200 Insya Allah Doakan Semoga aku sempat membelinya Kalo misalnya kalian suka sama video aku Jangan lupa di like Comment and subscribe Makasih Dadah Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax